karena peluangnya begitu banyak nah apa titik kritis produk vaksin yang pertama adalah sumber bahan bahannya itu bisa berasal dari manusia dari hewan dari tanaman kemudian dari mikrobial maupun sintetik meskipun vaksin sendiri produk mikrobial namun bisa menggunakan kelima sumber bahan tadi dan juga fasilitasnya bisa sharing dengan yang tidak halal karena itu sangat lazim nah apa titik kritisnya secara umum nah kalau kita lihat bahwa produk mikrobial itu akan diproduksi dengan tahapan besar seperti ini yang pertama adalah pengembangan strain atau mikroorganisme atau bibit vaksinnya nah kemudian bibit vaksin itu harus disegarkan bahkan jumlah selnya itu harus dikembangkan agar cukup ketika digunakan untuk produksi di bioreaktor karena itu memang menjadi apa ya tahapan umum ya di dalam proses mikrobial nah setelah vaksinnya apa diproduksi kemudian harus diekstraksi masuk ke tahapan pemanenan dan juga dimurnikan ya dimurnikan dengan berbagai tahap sampai memenuhi persyaratan nah setelah itu baru diformulasi dengan ekstipien ajufan dan lain sebagainya bahan-bahan tambahan kemudian diisikan ke dalam kemasan jadi itu adalah tahapan besarnya nah sekarang kalau kita lihat apa titik kritis di pertama isolat nah sesuai dengan fatwa kalau isolat mikrobanya itu murni maka halal namun kalau dia berasal dari rekayasa genetika atau rekombinan maka pertama kita harus perhatikan apa sumber gennya kalau dari babi dan manusia itu haram ya dan pada proses rekombinasi itu banyak sekali digunakan bahan-bahan penolong seperti enzim untuk memotong DNA kemudian sumber DNA-nya sendiri sumber gen yang disisipkan kemudian faktornya enzim untuk meng-attach lalu media untuk apa memperbanyak hasil rekombinasi dan lain sebagainya itu semua harus diperhatikan dan pada audit itu dipastikan sampai ke ujung di sana di atas ya nah kemudian media untuk pertumbuhan dan processing aid dari dari kulturnya ya karena kan kultur itu juga harus dipelihara ya nah ini dipastikan apakah paling tidak itu portion free portion free jika ada pencucian di tahapan terakhir nanti harus kita lihat proses secara keseluruhan kalau tidak ada pencucian maka harus animal free ini adalah acuan kami nah kemudian bibit ini supaya bisa digunakan dalam jangka waktu lama ya itu dilindungi karena biasanya dalam bentuk beku itu dengan bahan pelindung ya cryoprotectant agent dimana beberapa itu kritis seperti glisterol dan laktus nah ini semua yang akan dipastikan pada saat proses audit ya nah Bapak Ibu ini adalah contoh bagaimana DNA rekombinan komponen yang komponen-komponennya itu harus kita perhatikan kalau kita audit ya pertama adalah sumber DNA atau gen yang akan di-cloning kemudian enzim yang dipakai untuk memotong DNA ya kemudian faktor ya yang digunakan untuk menginset supaya terjadi proses cloning lalu enzim untuk menyambung kembali ya lalu apa sel inang ya apabila kalau misalnya dia itu sesuatu yang membutuhkan inang untuk melakukan proses ekspresi dari rekombinasi tadi nah ini semua yang nanti diperhatikan pada saat proses audit ya sehingga kemudian kita ketemu misalnya pada vaksin yang tadi disampaikan dalam video itu di tahapan awalnya karena kita memang mereview tidak hanya produk akhir tetapi sampai awal ujungnya seperti itu ya sehingga apapun yang digunakan di situ itu kita harus review nah ini contoh ketika mengisolasi plasmid yang dipakai untuk rekombinan nah plasmidnya diambil dari mikroba namanya eseresia poly nah kultur mikroba ini itu juga direview ya disini menggunakan LB media LB media ini Luria Bertani Luria Brothmedia salah satu komponennya itu sangat kritis ya pepton misalnya seperti itu dan pepton itu adalah senyawa yang hasil hidrolisis protein oleh suatu bahan penghidrolisa bahan penghidrolisanya bisa enzim enzimnya bisa dari hewan atau dari tanaman atau mikrobial proteinnya juga bisa dari hewan kemudian dari tanaman juga bisa nah ini harus kita perhatikan kemudian enzim yang terlibat di sini RNAC kemudian bahkan digunakan bahan pengolong etanol artinya ini semua kita pastikan ketika kita proses audit nah kemudian di dalam tahapan proses untuk mikrobial itu kita kalau pergi ke pabrik kita akan ketemu yang disebut parent seed parent seed itu adalah awal bibit jadi induk bibitnya nah bagaimana kalau induk bibitnya itu rekombinan dari apa namanya yang menggunakan sintetik gen yang mirip atau meniru human gen maka diperbolehkan selama sumber gen yang halal tidak tercampur dengan bahan najis kemudian enzim dan seluruh materialnya seperti tadi disampaikan itu juga harus diperjelas jadi sampai kesana nah ini adalah tahapan yang umum di proses mikrobial pada saat kita audit vaksin itu kita sampai mereview parent seed kemudian parent seed ini adalah induk awal bibitnya dibuat kemudian nanti parent seed ini akan disiapkan jadi master seed master seed dengan disiapkan jadi walking seed walking seed inilah yang digunakan oleh perusahaan nah seringkali perusahaan itu menganggap bahwa kita akan mereview sejak walking seed nya aja padahal tidak kita mereview sampai di ujung gitu ya mereka akan sering bilang gak apa-apa di pabrik itu sudah halal dan lain sebagainya kok gitu tapi di ujung mungkin ada suatu masalah dan itu menjadi bagian dari rutin kami gitu nah apa titik-kritis pada pengembangan master seed dan parent seed kalau bakteri dan riketsia biasanya menggunakan sumber karbon nitrogen yang seperti ini lalu kalau virus virus ini dia akan memerlukan inang inangnya itu bisa verocell ini dari ginjal monyet kemudian human deployed cell tentu saja dengan media dan micro carriernya karena ketika menumbuhkan human deployed cell ini juga dia butuh micro carrier atau tempat tumbuh dan ketika dia tumbuh kadangkala kalau dia nempel itu harus dilepas dengan tripsin ini adalah persoalan yang tadi disampaikan seperti yang di video kemudian virus kadangkala memerlukan virus-virus tertentu memerlukan embryonated chicken egg jadi telur yang di dalamnya sudah ada embryo terutama flu burung dan lain sebagainya itu disesuaikan saja kebutuhannya dia karena dulunya dia menyerang penggas seperti itu kemudian virus ini juga selain inang juga perlu media medianya ini bisa medium 199 dan seterusnya termasuk serum dari anak sapi yang baru lahir dan seterusnya medium 199 ini isinya campuran asam amino vitamin mineral dan lain sebagainya yang juga cukup kritis nah ini bapak ibu ini adalah contoh sel inang dari manusia ini MRC5 ini dari paru-paru kemudian WI38 ini HEK 293 ini yang banyak dipakai saat ini untuk COVID-19 begitu ya nah ini adalah contoh beberapa vaksin yang untuk champ misless ya MMR ya dan bagaimana medium propagasinya butuh apa termasuk medium untuk pertumbuhannya itu seperti apa jadi itu adalah contoh-contoh bagaimana kekritisan dari bahan yang digunakan untuk vaksin nah kemudian kalau untuk secara umum bahan yang digunakan untuk media itu memang bisa berasal dari seperti ekstrak sapi ya kemudian pepton pepton ini adalah hesedidrolisis protein dengan menggunakan bahan penghidrolisis ya dan seterusnya ya ini bisa dilihat di sini ya beberapa adalah kritis beberapa tidak gitu nah kemudian ini adalah enzim yang bisa dipakai untuk melakukan proses-proses untuk keperluan penyiapan media misalnya seperti itu ya sehingga kita juga harus waspadai nah ini contoh ya media mikroba dimana kita mendapatkan informasi dari COA-nya bahwa komponen dari medianya itu ada pepton ada ekstrak daging kemudian ada digestive enzyme dan mereka mendeklare sumber hewannya dua di antara deklarasi di COA ini adalah dari babi porsain adalah babi jadi seperti itu nah kemudian ada juga tripsin ya yang disampaikan ternyata ini adalah dari protease yang diperoleh dari pankreas babi gitu meskipun produsennya juga bilang saya juga menyediakan yang non-animal origin gitu namun ini yang dipakai adalah ini gitu ya jadi seperti itu jadi kita mereview dari dokumen-dokumen yang disediakan oleh perusahaan dan apa apa yang dipakai kemudian dokumennya itu apa seperti itu baik nah kemudian yang kapan berikutnya mungkin akan saya ceritakan secara sepat setelah bibit itu disiapkan siap kemudian direfresh ya direfresh atau disegarkan sama butuhnya adalah media sama seperti tadi demikian juga untuk pengembangan inukulum sampai jumlah selnya cukup itu yang titik kritisnya adalah media nah kemudian pada saat produksi di bioreaktor apa sama juga media komponen sumber karbon nitrogen kalau virus juga butuh inang kemudian antifom itu menjadi komponen-komponen yang kritis sehingga harus diperhatikan seperti itu nah setelah menjadi produk maka masuk ketahapan ekstraksi dan purifikasi jika produknya ekstraseluler maka artinya tidak membutuhkan senyawa untuk memecahkan sel namun kalau produknya itu berada di dalam sel sel harus dipecah dan proses pemecahan itu kritis apabila menggunakan bahan pemecah enzim seperti lizozyme kadang-kadang mereka menggunakan suara yang sangat tinggi desibelnya atau secara mekanis digerut seperti itu nah kritis apabila enzim nah kemudian beberapa vaksin contohnya meningitis dia adalah polisacarida jadi dia membutuhkan proses pemisahan dengan persipitasi menggunakan etanol jadi polisacarida kalau ditambah etanol dia mengendap jadi seperti itu jadi etanolnya dipastikan bukan berasal dari industri komer ini contoh masih banyak lagi artinya itu yang direview nah setelah bisa diperoleh vaksinnya ini masih belum murni maka harus dimurnikan nah proses pemurniannya itu bisa menggunakan katakanlah bahan yang juga kritis misalnya chromatography kolom dengan cepadex dengan resin resin ini adalah senyawa yang bisa di dalam proses pembuatannya menggunakan gelatin seperti itu jadi itu juga semua diperhatikan pada saat proses audit nah kemudian bagaimana kalau ternyata tadi ya tidak ada babi di dalam medianya namun digunakan misalnya katakanlah darah kambing darah kambing sebagai komponen media berarti dia najis atau haram tetapi bukan babi maka harus dimasuk ke fatwa mikrobial bahwa produk itu harus dipisah dan dicuci nah proses pencuciannya itu caranya juga diperhatikan pertama kalau menggunakan air mengalir jumlah air tidak diperhitungkan karena berarti kotoran akan terbawa bersama air mengalir namun kalau direndam maka minimal 270 liter itu adalah dua kula atau lebih karena ukurannya adalah bau rasa warna dari bahan najis itu sudah hilang jadi seperti itu itu juga berarti diperhatikan pada saat proses audit nah komisi fatwa menyampaikan bahwa jika ternyata di dalam media produksi vaksin itu misalnya skalanya adalah 2000 liter kemudian digunakan air sebanyak 1500 liter misalnya ketika proses pembuatan produk nah itu juga bisa dikonsiderasi sebagai pencucian apabila tadi di awal-awal itu ada penggunaan bahan najis atau haram namun tidak berasal dari babi jadi seperti itu jadi penambahan air di dalam media bioreaktor yang besar itu juga bisa dikonsider sebagai pencucian atau misalnya pada saat setelah menjadi produk di ekstraksi lalu dimurnikan dengan kromatografi dielusi dengan buffer misalnya seperti itu yang komponen utama buffer itu adalah air meskipun ada senyawa kimia itu juga bisa dianggap sebagai pencucian seperti dialiri air mengalir jadi itu yang diperhatikan pada saat audit nah kemudian setelah jadi produk maka vaksin akan masuk ke tahapan formulasi dan feeling jadi disini yang kritis itu adalah apabila penambahan ekstipien yang bisa sebagai berfungsi sebagai pengawet kemudian stabilizer lalu kadangkala antibiotik kemudian adjuvan kalau bahan ekstipiennya itu kritis maka produk akhir vaksinnya juga menjadi kritis karena banyak juga bahan ekstipien yang kritis contohnya latus kemudian polisorbar 80 campuran sukrus dan gelatin campuran monosodium glutamat arginin arginin ini adalah asam amino atau bentukan dari vaksin itu adalah lipid nanopartikel jadi kita harus tahu sumber lipidnya jadi dipastikan sumber lemaknya itu atau lipidnya itu juga berasal dari bahan yang memenuhi persyaratan kehalalan atau bahkan ada yang menambahkan human serum albumin albumin serum manusia dan ini dilarang menurut fatwa ini tidak boleh jadi seperti itu nah kemudian kalau ditambah preservatif seperti timerosal EDTA formaldehyde ini non-critical point atau adjuvan seperti aluminium hydroxide ini juga tidak titis jadi terima kasih Terima kasih.